Dialah yang terkuat Garo VS Suiryu Pertama kita power scaling Suiryu dulu Di turnamen bela diri kita lihat Suiryu nge-bleach dan nge-one-shot hero level A Snake sama Lightning Max Max yang waktu lawan Deepsea King bisa nahan satu pukulan dan Snake bisa menghindar satu pukulan dari Deepsea King Jadi Suiryu udah setara dengan Deepsea King guys Dan mungkin setara dengan G4 Genos yang bisa ngalahin Deepsea King Sedangkan Garo yang udah sakratul maut dan lemah bisa nuker serangan sama G4 Genos Dan setara meski tadinya abis ngelawan 8 hero speednya juga udah jauh di atas Suiryu Di audiobook G4 Genos di-bleach sama Syuraka Butoh Sedangkan Metal Bat bisa nuker serangan sama dia meski gak di form pumped up Selama pertarungan ngelawan Metal Bat Garo sama sekali gak kena serangan dari Metal Bat yang udah pumped up Jadi Garo sehat speednya jauh di atas Metal Bat yang di atas G4 Genos yang setara dengan Suiryu Soal bela diri Garo dari kecil latihan sampai bisa jadi master teknik tinju air Dia juga jenius dan bisa nge-copy style apapun Sedangkan Suiryu belum latihan selama bertahun-tahun guys Kesempatan Suiryu menang itu cuma pake Void Phoenix Rising Fish Yang nge-one-shot Choze yang durabilitynya setara dengan Suiryu Jadi dia bisa nge-one-shot G4 Genos Tapi balik lagi ke Garo Dia bisa nangis dan ngebalikin serangannya dengan mudah guys Juga dengan 2 kali lipat kekuatannya Jadi udah dipastikan Suiryu kalah Gimana menurut kalian guys? Gimana menurut kalian?